Menteri Dalam Negeri, Cahyokumolo, mengatakan tingginya angka korupsi kepala daerah di Indonesia karena rendahnya komitmen dan integritas. Padahal pejabat-pejabat itu selalu diberi pengarahan, baik dari Mendagri maupun langsung dari Presiden. Cahyokumolo menyayangkan arahan-arahan yang diberikan tidak dilakukan para koruptor. Bahkan ada yang langsung terjaring OTT KPK setelah mendapatkan pengarahan dari Presiden. Yang menyatakan pihaknya akan lebih meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga dalam tim nasional pencegahan korupsi. Seperti KPK, KSP, Bapenas, dan Kemenpan RB. Hal itu untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Tantangan yang kita hadapi khususnya ke Mendagri, dan saya juga malu dengan Ketua KPK, ini adalah rendahnya komitmen dan integritas. Bayangkan satu hari Ketua KPK mendampingi pernyataan komitmen dan integritas Kepala Daerah, ini besoknya OTT KPK. Seluruh Gubernur Bupati Wali Kota, jam 3 sampai jam 5 seperempat, dikumpulkan oleh Bapak Presiden di Istana. Masalah memahami area rawan korupsi, perencanaan anggaran, dana hibah bansos, mekanisme jual-beli barang dan jasa, kemudian berkaitan dengan perjalanan dinas, mutasi PNS, dan pericina. Bubar jam 5 seperempat, setengah 6 Kepala Daerah di OTT KPK di dekat Istana. Nah, ini komitmen yang sedih. Terima kasih telah menonton!